Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang berbahagia Di hari Raya Idul Fitri Banyak orang berkeyakinan bahwa Dirinya kembali suci Seakan semua dosanya Telah diampuni Dan semua ibadahnya telah diterima oleh Allah SWT Padahal Saudaraku rahmatullahi wabarakatuh Tidak ada seorang pun yang biasa menjamin Dan bisa memastikan Bahwa ibadahnya pasti diterima oleh Allah Dan dosa-dosanya Pasti telah diampuni Siapa kita dibandingkan Nabi Ibrahim AS Setelah dia beramal Dengan amalan yang besar Yaitu memperbaiki bangunan Kaabah Namun bersamaan dengan itu Nabi Ibrahim berdoa Memohon kepada Allah Rabbana taqabbal minna Innakan tasami'ul alim Beliau berdoa memohon kepada Allah Ya Allah terimalah Amalan dari kami Itu Nabi Ibrahim AS Lalu siapa kita dibanding beliau Alayhi salam Saudaraku rahmatullahi wabarakatuh Ada dua hal Yang harus kita bedakan Yang pertama adalah Keabsahan amalan Dan yang kedua adalah Diterimanya amalan Untuk yang pertama Kita bisa memastikan Manusia bisa menilai Suatu amalan itu sah atau tidak Dikatakan sah Manakala telah terpenuhi syarat-syaratnya Rukun-rukunnya Dan kewajibannya Kita bisa mengatakan Ini amalan sah Sudah gugur kewajibannya Ada pun untuk yang kedua Diterima atau tidaknya Amalan kita Ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya Allah yang maha Mengatahuinya Dan Allah berfirman Innama yatakabbalu Allah minal muttaqin Allah Hanyalah menerima amalan Dari orang-orang yang bertakwa Oleh karena itu Kita tidak bisa memastikan Namun kita bisa hanya berharap Dan berdoa Dan ini yang dicontohkan Salafus Salih Mereka Enam bulan lamanya Berdoa setelah Ramadan Memohon kepada Allah Agar semua ibadah Yang mereka kerjakan Selama Ramadan Diterima oleh Allah Azawajal Oleh karena itu Ucapan yang syarih Di saat hari raya Idul Fitri adalah Taqabbalallahu Minna Wa minkum Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menerima amalan ibadah Dari kami Dan dari kalian semua Barakallahu fiikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh